Intro Dua jembatan di kota Martapura, Kabupaten Banjar yang telah selesai dibangun Kamis kemarin dirismikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sabirinur Didampingi Kepala Dinas PUPR KASL, Roy Rijali Anwar dan Sekda Kabupaten Banjar, Muhammad Hilman serta pejabat lainnya Gubernur Kalimantan Selatan, Sabirinur melakukan pemotongan pita tanda diresmikannya dua jembatan di Kabupaten Banjar Selain itu Gubernur yang akrab di Sabah Paman Birin juga menandatangani prasasti dari dua jembatan yang berada di Jalan Bincau dan Jalan Pendidikan Martapura tersebut Menurut Paman Birin, pembangunan dua jembatan ini sebagai jawaban dari apa yang selama ini dikehendaki masyarakat Apalagi KASL akan menjadi pintu gerbang ibu kota negara sehingga dengan adanya jembatan tersebut dapat memperlancar mobilitas masyarakat untuk beraktivitas Selain itu ia juga mengatakan sebentar lagi masyarakat KASL akan mengadakan Haul Akbar Gurus Kumpul yang ke-15 dan diperkirakan sebanyak jutaan jamaah akan datang ke Kabupaten Banjar sehingga dengan adanya jembatan ini diharapkan dapat menunjang akses bagi para jamaah yang mengikuti pelaksanaannya Alhamdulillah hari ini kita dapat meresmikan dua jembatan di daerah Kabupaten Banjar yaitu sempatnya di Jalan Pendidikan Ini jembatan dulunya tadi sudah diselaskan 4 meter dan ini Alhamdulillah menjadi 12 meter dan ini sangat signifikan sekali khususnya untuk lalu-lalang lah lalu-lalang masyarakat yang naik sepeda motor, kendaraan bahkan jalan kaki Apalagi sebentar lagi akan ada Haul Akbar Gurus Kumpul ini tentunya sangat bermanfaat sekali Mudah-mudahan pembangunan infrastruktur yang memenuhi hajat hidup orang banyak terus dapat kita laksanakan Sementara Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rijali Anwar mengatakan pembangunan dua jembat menelan biaya sebesar hampir 10 miliar rupiah Selamat dan salam, senantiasa kita panjatkan Terima kasih untuk kelancaran Haul Akbar Gurus Kumpul kita semua memanfaatkan Aksesibilitas yang ada, baik itu berupa ruas jalan nasional, ruas jalan provinsi dan ruas jalan kabupaten Yang akses masuknya itu nanti pada saat gelar pasukan akan ada penjelasan Dengan adanya tactical plur game yang diarahkan oleh Kapolda Langsung bagaimana sistem aksesibilitas dan keluar ke lokasi Haul dimaksud Nanti disana akan jelas kita lihat Muhammad Lutpidarlan Depahmi melaporkan dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan